Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama R91 Official Bagi yang baru singgah di channel ini, saya ucapkan selamat datang Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi pengetahuan tentang bagaimana aturannya terhadap pemilih yang belum menerima formulir modal C pemberitahuan KPU atau belum mendapat surat pemberitahuan memilih TPS oleh KPPS padahal surat pemberitahuan memilih telah didistribusikan oleh KPPS Jika hal tersebut terjadi, pemilih jangan putus asa dulu Pemilih yang bersangkutan tetap bisa mendapatkan formulir modal C pemberitahuan KPU tersebut atau surat pemberitahuan memilih di TPS dengan syarat pemilih yang bersangkutan memiliki KTPL untuk disampaikan kepada KPPS sebelum hari pemungutan suara Nah bagaimana tata cara menangani hal tersebut? Jawabannya ada pada keputusan KPU No. 66 Tahun 2024 tentang pendapat teknis, pelaksanaan pemungutan, dan penghitungan suara dalam pemilihan umum Menurut keputusan KPU tersebut apabila sampai dengan 3 hari sebelum hari pemungutan suara terdapat pemilih yang belum menerima formulir modal C pemberitahuan KPU Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir modal C pemberitahuan KPU kepada ketua KPPS atau anggota KPPS paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTPL atau suket dengan cara sebagai berikut A. Pemilih menunjukkan KTPL atau suket yang bersangkutan kepada ketua KPPS atau anggota KPPS B. Ketua KPPS atau anggota KPPS melakukan pengecekan terhadap nama pemilih yang belum menerima formulir modal C pemberitahuan KPU dalam formulir modal A daftar pemilih dan atau melalui laman cek dptonline.kpu.go.id C. Apabila berdasarkan hasil pengecekan, nama pemilih tersebut terdapat dalam DPT ketua KPPS atau anggota KPPS memberikan formulir modal C pemberitahuan KPU kepada pemilih yang bersangkutan Nah, bagaimana jika pemilih tersebut tidak terdaftar namanya di dalam cek dptonline.kpu.go.id ataupun tidak terdaftar pada modal A daftar pemilih Jawabannya juga ada pada keputusan KPU nomor 66 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum Berdasarkan keputusan KPU tersebut, pemilih yang berhak memberikan suaranya di TPS yaitu sebagai berikut A. Pemilih KTPL yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan sesuai dengan formulir modal A kapko daftar pemilih B. Pemilih KTPL yang terdaftar dalam DPT B sesuai dengan formulir modal A daftar pemilih pindahan C. Pemilih KTPL yang tidak terdaftar pada DPT dan DPT B D. Penduduk yang telah memiliki hak pilih Nah, atas keputusan KPU ini, jika dikaitkan dengan pemilih yang belum terdaftar dalam modal A daftar pemilih tetapi memiliki KTPL atau suket maka pemilih yang bersangkutan masuk pada kategori sebagaimana yang dimaksud pada huruf C ini Kemudian diperjelas lagi pada angka 8 dalam keputusan KPU tersebut bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT atau DPT B dapat menggunakan hak pilihnya 1 jam sebelum waktu pemungutan suara berakhir dengan menunjukkan KTPL dengan langkah sebagai berikut A. Pemilih memeriksa nama pemilih pada laman cek dptonline.kpu.co.id untuk memastikan bahwa pemilih yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT dan DPT B B. Dalam hal pemilih terdaftar dalam DPT atau DPT B di TPS lain pemilih diarahkan untuk menggunakan hak pilihnya di TPS tempat pemilih tersebut terdaftar C. Dalam hal pemilih tidak terdaftar dalam DPT atau DPT B pemilih menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan sebagai berikut Pertama, mendaftarkan diri ke TPS sesuai dengan alamat kelurahan atau desa atau yang disebut dengan nama lain Rukun tetangga atau rukun warga atau yang disebut dengan nama lain sesuai dengan alamat yang tercantum dalam DPT atau suket dengan menunjukkan KTPL atau suket kepada KPPS di TPS tersebut 2. Memberikan suara pada 1 jam sebelum waktu pemungutan suara di TPS berakhir 3. KPPS memberikan kesempatan dengan mempertimbangkan ketersediaan surat suara di TPS 4. Dalam hal surat suara telah habis Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS lain yang terdekat oleh petugas ketertiban TPS dengan membawa surat keterangan yang ditandatangani oleh ketua KPPS dan saksi dan atau penguas TPS yang hadir 5. TPS lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada angka 4 masih dalam satu wilayah kerja PPS sesuai alamat yang tercantum dalam KTPL 6. Kegiatan pelayanan pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 dicatat ke dalam formulir model C kejadian khusus dan atau kebaratan saksi KPU nah itulah tata cara atau aturan bagi pemilih yang belum menerima formulir model C pemberitahuan KPU atau belum mendapat surat pemberitahuan memilih di TPS sehingga dapat menerima formulir model C pemberitahuan KPU semoga informasi ini bermanfaat bagi yang belum mendukung channel ini silahkan dukung channel ini dengan cara like, subscribe dan tekan tombol loncengnya agar admin selalu semangat membuat konten kepemilihan berikutnya terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih